Tiga kecamatan yang diterjang banjir diantaranya kecamatan berbek, ngetos, dan loceret nganjuk. Akibatnya puluhan rumah di sejumlah desa terendam banjir diantaranya desa kuncir, kecamatan ngetos. Air mengalir dengan deras dari arah pegunungan menuju dataran rumah warga. Akibatnya air masuk ke dalam rumah warga hingga ketinggian 30 cm. Sejumlah warga dibantu petugas dari taganan nganjuk bahu-membahu menguras dan membersihkan air yang masuk ke dalam rumah. Menurut Yoyok, warga desa kuncir, banjir kerap terjadi bila terjadi hujan teras hingga rumahnya tergenang air. Yoyok pun menyesalkan tidak ada upaya dari pemkap untuk meninggikan dan melebarkan saluran irigasi. Karena irigasi terlalu kecil sehingga tak mampu menampung air hingga masuk ke dalam rumah. Banjir kemungkinan saluran air terlalu kecil dan ini cukup beras dan tidak umat untuk menampung depan air hingga meluap ke dalam rumah. Banyak rumah warga yang masuk ke dalam? Kita lima sampai sepuluh. Banjir ketinggian sana berapa meter? Banjir ketinggian sampai 30 cm. Menurut Agus Wiyanto, petugas tagana nganjuk, pihak tagana akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait guna penanganan irigasi yang sempit. Air ini air aja atau campur lumpur, Mas? Air campur lumpur. Ini penyebab banjir sendiri seperti apa, Mas? Untuk penyebabnya karena curah hujan sangat tinggi, lebih dari 2 jam. Mas Koro, warga tadi mengatakan karena salurannya terlalu kecil itu benar? Untuk saluran emang ya, sebenarnya untuk irigasi sebenarnya kurang besar juga karena air bisa naik ke atas.